Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang Karamah-Karamah Sunan Bonang Sebagai waliullah, tentu Sunan Bonang memiliki keistimewaan ataupun karamah Dan mengenai hal ini, tidak sedikit cerita mengenai karamah dan kesaktian Sunan Bonang tersebut Seperti dapat mengubah pohon arin menjadi pohon emas Pada saat bertemu dengan muridnya Raden Said ataupun Sunan Kalijaga Yang pada waktu itu dikenal sebagai Brandal Lokajaya Selain itu, dikisahkan pula bahwa Sunan Bonang pernah menaklukkan Kebun Danu Pemimpin perampok beserta anak buahnya dengan hanya menggunakan tembang dan gending dharma dan mocopat Selain itu, banyak cerita lain mengenai karamah-karamah yang dimilikinya Dan berikut ini cerita beberapa kisah tentang karamah yang dimiliki oleh waliullah Yang tidak lain adalah putra dari Raden Rahmak ataupun Sunan Ampel tersebut Yang pertama, pohon emas dan berjalan di atas air Salah satu karamah Sunan Bonang ialah mengubah pohon arin menjadi pohon emas Pada bahagian ini, akan diceritakan ihwal karamah tersebut Menurut beberapa riwayat, peristiwa ini terjadi pada masa Kerajaan Demak Menurut cerita Tutur Tinular, sesepuh pada masa Kerajaan Demak Sunan Bonang mendapat undangan dari Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Demak Sunan Bonang menjalani perjalanan melewati jalan laut dan darat Perjalanan lewat laut dijalani dengan menumpang perahu Sedangkan pada saat melakukan perjalanan darat, beliau bertemu dengan pemuda yang bernama Raden Said Di hutan Jatiwangi, yang sekarang di antara Kudus dan Pati Raden Said diusir oleh orang tuanya dari Kadipaten Tuban Karena ketahuan sering merampok harta dari tuan tanah, para bangsawan yang kikir Serta orang kaya yang tidak mau membayar zakat Namun demikian, barang-barang hasil rampasannya itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi Melainkan dibagikan kepada fakir miskin Masyarakat menamakan Raden Said dengan sebutan Brandal Lokajaya Sejak dari jauh, Brandal Lokajaya sudah mengincar Sunan Bonang yang membawa tongkat dengan gegang berkilauan Ia terus mengawasi Sunan Bonang yang kala itu memakai jubah putih Setelah dekat, Raden Said menghadang langkahnya Orang tua, kelihatannya kamu tidak buta Kamu juga masih kuat berjalan Namun kenapa kamu menggunakan tongkat? Tanya Raden Said kepada Sunan Bonang Memakai tongkat ini, saya tidak akan kesasar Walau berjalan di tempat yang gelap Jawab Sunan Bonang itu Tapi sekarang kan masih siang Tanpa memakai tongkat itu, kamu masih bisa berjalan dengan baik Bantah Raden Said Sunan Bonang memandang Raden Said Kemudian berkata Tongkat itu adalah pegangan Orang hidup atau berjalan itu harus mempunyai pegangan Supaya tidak berjalan di jalan yang sesat Mana? Saya mau lihat tongkatmu Pintah Raden Said dengan nada kasar Dari melihat, nanti bisa mempunyai rasa ingin memiliki Tidak baik, punya keinginan ingin memiliki kepunyaan orang lain Jawab Sunan Bonang Tanpa menghiraukan omongan Sunan Bonang Raden Said langsung merebut tongkat itu sampai Sunan Bonang terjatuh dan terjerembab ke tanah Lalu Raden Said memandangi tongkat itu Anehnya, tongkat yang asalnya bergegang emas itu berubah menjadi kayu biasa Sunan Bonang dengan susah payah berdiri sambil menangis Raden Said tambah heran Jangan menangis, orang tua Ini tongkatmu, saya kembalikan Kata Raden Said seraya memberikan tongkat yang dipegangnya Saya menangis bukan karena tongkat saya kamu ambil Tetapi saya menyesal dan merasa berdosa Karena tidak sengaja Saya mencabut rumput yang tidak salah dan berdosa ini Jawab Sunan Bonang Hanya karena mencabut sebatang rumput saja kamu merasa berdosa Tanya Raden Said dengan heran Rumput juga makhluk hidup ciptaan Allah Saya mencabut rumput ini tanpa ada gunanya Kalau saya mencabut untuk pakan ternak tidak masalah Tapi kalau tidak ada gunanya itu dosa Jelas Sunan Bonang Raden Said kaget dengan penuturan Sunan Bonang Kenapa kamu tega bertindak kasar pada orang tua renta ini Tanya Sunan Bonang Aku ingin harta Jelas Raden Said Untuk apa? Sunan Bonang balik bertanya kepada Raden Said Mau saya berikan kepada fikir miskin Jawab Raden Said Sangat baik niatmu Tapi kamu memakai cara yang salah Ujar Sunan Bonang Apa maksudmu? Raden Said keheranan Allah SWT suka pada pekerjaan yang baik Dan hanya mau menerima amal dari pekerjaan yang baik dan halal Jelas Sunan Bonang Raden Said semakin heran mendengar ucapan Sunan Bonang Jelasnya Allah SWT tidak menerima pemberian dari barang-barang yang haram Jadi sia-sialah pemberian yang kamu berikan dari hasil merampok selama ini Tapi baiklah Kalau kamu ingin harta Ambillah itu Itu barang halal Kata Sunan Bonang dengan menunjuk ke sebuah pohon aren Raden Said mendongkak ke atas dan terkejut ketika melihat buah-buahan aren yang awalnya bukan terbuat dari emas Kini tampak bagai di sepuh umas merni Kau jangan menipu aku dengan ilmu sihir murahan Bentar Raden Said Ia curiga Sunan Bonang menggunakan ilmu sihir Jika Sunan Bonang memakai ilmu sihir maka pasti bisa ditangkal Namun Sunan Bonang tidak menggunakan ilmu sihir Pohon tersebut benar-benar sudah berubah menjadi emas Raden Said kaget dan mencoba memanjat pohon aren dengan maksud mengambil buah yang berkilau tersebut Dan Masya Allah alangkah dungunya anak muda ini Geram Sunan Bonang sambil memukul pohon aren itu dengan tongkatnya Sehingga pohon aren itu bergetar hebat dan berjatuhlah semua buahnya yang berupa butiran emas besar Dan mengenai kepala Raden Said sampai pingsan Nah ambillah itu Kata Sunan Bonang seraya melengkang pergi Ketika Raden Said siuman Pohon aren itu telah kembali ke asalnya Buah yang sebelumnya rontok berwarna emas sekarang menjadi hijau seperti buah aren biasa Raden Said kebingungan mencari Sunan Bonang Namun Sunan Bonang sudah beranjak dari hutan jati wangi Raden Said berpikir bahwa orang tua yang ditemui itu memiliki kesaktian yang tinggi Misalnya dari golongan para ulama ataupun para wali Raden Said yang selama ini menganggap jirinya jagoan Tidak tertandingi merasa ringkih berhadapan dengan kesaktian Sunan Bonang Yang tidak perlu ditunjukkan melalui perkelahian yang mencelakakan Melainkan hanya melalui pameran kekuatan yang sangat hebat Raden Said pun bangkit dan beranjak dari hutan jati wangi Lalu mengejar Sunan Bonang Ia ingin menjadi murid Sunan Bonang Setelah bersusah payah mengejar Ia bisa melihat bayangan Sunan Bonang dari kejauhan Ia melihat Sunan Bonang berjalan dengan pelan Tetapi tidak mampu mengejarnya Dan sesudah mempercepat larinya Akhirnya Raden Said baru bisa menyusul Sunan Bonang di pinggir sungai Ada apa lagi anak muda? Kenapa kamu mengejarku? Tanya Sunan Bonang Tuan maafkan saya Maaf atas ucapan tindakan kasar saya tadi di hutan jati wangi itu Ujar Raden Said dengan ekspresi penuh penyesalan Maukah Tuan menerima saya menjadi murid? Lanjut Raden Said Sunan Bonang bersedia menerima Raden Said menjadi muridnya Dengan syarat harus melewati ujian kesetiaan Kemudian Sunan Bonang melancapkan tongkatnya di pinggir sungai Raden Said diperintahkan menunggu tongkat itu sampai dirinya kembali lagi Apa kamu sanggup menerima syarat itu? Tanya Sunan Bonang Sanggup Kanjeng Sunan? Jawab Raden Said tegas Setelah itu Sunan Bonang melanjutkan perjalanannya ke Masjid Demak Raden Said kaget melihat Sunan Bonang berjalan di atas air seperti berjalan biasa di daratan Melihat kejadian yang aneh itu Raden Said semakin mantap berguru kepada Kanjeng Sunan Bonang Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh Sunan Bonang merasa kelilahan Ia pun beristirahat Pada saat beristirahat Sunan Bonang mendengar ada orang yang sedang bermain bonang Sebab di pemukiman itu banyak para pengerajin yang sedang membuat bonang dari kuningan Salah satu perangkat gemelan dari Jawa yang digunakan untuk mengiringi pergelaran seni Pada saat beristirahat di pemukiman tersebut Sunan Bonang hendak salat duhur Tapi tidak ada masjid Kemudian Sunan Bonang mengajak para warga bersama-sama mendirikan masjid Hingga berdirilah Masjid Al-Quramah Lama berada di desa itu Sunan Bonang lupa kepada Raden Said yang sedang menunggui tongkatnya di pinggir sungai Saat itu sudah berbulan-bulan lamanya Bahkan sudah tahunan dari janji yang diberikan Sunan Bonang kepada Raden Said Sesudah mengingatnya Sunan Bonang langsung beranjak untuk menemui Raden Said Sesampainya di sana Sunan Bonang kaget ketika melihat Raden Said Yang tetap setia menunggui tongkatnya Sunan Bonang dapat membangunkan Raden Said setelah mengumandangkan suara azan Setelah terbangun Raden Said diajak ke kediaman Sunan Bonang Di sana Raden Said diberikan pelajaran agama tingkat tinggi Dengan kepintaran dan ketekunan dalam belajar Raden Said pun mewarisi semua ilmu Sunan Bonang Dan inilah keramah yang pertama yang dimiliki oleh Sunan Bonang Mudah-mudahan video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh